Banyak banget fitur-fitur baru yang ada di bulimura 13, salah satunya yaitu adalah fitur AI yang bisa ngebantu kita untuk bikin konten secara cepat. Nah mulai dari naskah, pengisi suara, subtitle, bahkan sampai musiknya itu dibikinin secara otomatis oleh AI-nya ini. Jadi nih kalau misalkan kita pengen bikin konten, ya 10-20 konten lebih itu bisa kita bikin dalam waktu 1 hari teman-teman. Tapi dengan catatannya, kalau misalkan teman-teman pengen upload kontennya ke Youtube dan kalian pengen channelnya nanti bisa diminutisasi, cara seperti ini mungkin rada susah ya, karena seperti yang kita tahu, Youtube sendiri itu kurang suka dengan jenis konten AI seperti ini. Jualnya nanti untuk videonya itu kalian edit ulang dan kalian tambahkan elemen-elemen original yang memang kalian bikin sendiri, misalkan seperti passcam atau mungkin rekaman suara kalian. Tapi kalau misalkan teman-teman liatnya pengen upload ke Instagram, Facebook, atau mungkin TikTok nih misalkan, nah menurut saya sih untuk jenis konten seperti ini itu masih tetap portif. Nah sekarang cara pakainya gimana? Caranya itu gampang banget teman-teman. Pertama tentu saja teman-teman mesti update dulu Filmora kalian ke versi terbaru, linknya ada di deskripsi. Nah kalau misalkan sudah, sekarang untuk cara pakainya ini gampang banget ya. Jadi nanti di bagian welcome screen atau tampilan awal dari Filmora, itu teman-teman pilih yang AI takes to video. Nah selanjutnya, kalau misalkan teman-teman sudah punya naskah videonya, itu nanti bisa kita masukin di bagian sini teman-teman. Cuman kalau misalkan teman-teman belum punya naskahnya, kita juga bisa minta bantuan AI-nya untuk bikin naskahnya ini. Nah caranya itu gampang banget, pertama sih kita setting dulu lah ya untuk bahasanya, kita sesuaikan misalkan bahasa Indonesia. Nah untuk pengisi suaranya disini ada dua ya untuk Indonesia, laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan sudah, sekarang kita pilih yang generated by AI yang di pojokan kanan atas. Nah kita tentu ini jenis topiknya seperti apa, contoh kita pilih yang informasi. Dan kita jelasin nih, kira-kira kita minta dibikinin naskah yang seperti apa. Kalau misalkan sudah, sekarang kita klik generate text yang di pojokan kanan bawah. Nah maka sekarang disini, AI-nya itu sedang ngeproses naskah untuk video kita tadi. Nah contohnya seperti ini ya, kalau misalkan teman-teman merasa untuk naskahnya sudah pas, langsung aja kita pilih yang text to video. Nah kalau misalkan sudah, disini kita bisa lihat konten kita sudah tersusun rapi secara otomatis seperti ini teman-teman. Jadi nanti mulai dari pengisih suara ya, kita coba dengerin dulu. Oke untuk pengisih suaranya kurang lebih seperti itu. Habis itu disini ada juga subtitle nih, nah jadi subtitlenya juga sudah tertambah otomatis. Dan yang paling saya suka disini untuk background musiknya pun sudah ditambahkan otomatis oleh AI-nya tadi teman-teman. Ya terus juga disini ada beberapa contoh gambar ya, sebenarnya nanti untuk gambarnya ini bakalan kita ganti. Nah jadi tugas kita selanjutnya yaitu adalah kita akan ganti gambar yang ada di bagian sini dengan footage video ataupun gambar yang kita miliki. Nah biar lebih gampang nih buat dapetin footage videonya, kita juga bisa gunakan fitur yang ada di film murah namanya adalah stock media. Nah caranya itu kita bisa masuk ke menu stock media. Terus disini kita buka yang bagian partners teman-teman. Nah disini ada beberapa platform stock media yang kita bisa gunakan. Nah untuk video kali ini kita akan pakai pixel aja ya, karena ini adalah salah satu penyedia footage video dan gambar gratis yang paling sering saya pakai gitu teman-teman. Karena disini kita temanya tentang kucing, berarti kita tinggal cari aja video kucing ya, kita cari aja cat. Maka nanti disini akan muncul banyak sekali video-video kucing yang bisa kita gunakan pada video kita. Nah disini kita juga bisa filter nih, misalkan orientasinya kita pilih yang portrait ya, karena kan disini kita pengen bikin video shorts. Nah sekarang cara pakannya ini gampang, pertama disini kita cari dulu nih videonya misalkan kita pengen gunakan video yang ini. Nah jadi ini kita klik nih tombol download, nah pastikan putarannya sudah selesai kalau misalkan sudah, jadi videonya ini bisa langsung kita tarik aja ke timeline seperti ini teman-teman. Setelah ini ya tinggal teman-teman cari aja nih video yang lain dan tinggal kalian susunkan aja sama naskah dari video kalian tadi. Oke sebagai contoh disini untuk videonya sudah saya susun ya, selesai dengan naskahnya. Tugas kita selanjutnya yaitu adalah kita akan merapikan bagian subtitlenya teman-teman. Nah sekarang untuk cara merapikan subtitlenya ini gampang banget, pertama kita blok dulu nih semua bagian subtitlenya yang ada di bagian sini. Kalau sudah selanjutnya disini kita mungkin akan ganti warna dulu lah ya, jadi caranya kita bisa masuk aja ke menu titles. Nah jadi di bagian sini kita bisa pilih pertama sih jenis font ya, kalau misalkan teman-teman pengen ganti fontnya. Nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman pengen ganti warna juga bisa atur aja di bagian sini. Atau disini juga kita bisa pakai beberapa contoh tema bawaan subtitle yang ada di filmurannya teman-teman. Disini kita juga bisa atur posisi dari subtitlenya ya, caranya kita masuk ke bagian multiple dan disini kita bisa atur seperti ukuran. Habis itu posisinya juga bisa kita atur nih, mau kita naikin atau kita turunin. Nah sebagai contoh kita taruh kira-kira di bagian sini aja. Nah selanjutnya disini kita juga bisa tambahkan ya animasi pada subtitlenya ini. Jadi caranya kita balik lagi ke menu titles dan disini kita pilih yang animation. Nah jadi di bagian sini yang animasiin, nah ini adalah animasi ketika subtitlenya muncul. Nah tinggal kita pilih mau gerakannya yang seperti apa. Nah sebagai contoh ini kayak gini aja, sekarang kita akan coba cek dulu. Kucing adalah hewan yang penuh dengan fakta unik. Pertama, mereka memiliki kemampuan melompat dan berayun dengan sangat lincah, bahkan sampai mencapai list. Nah sepertinya disini untuk gerakan animasinya kayaknya sudah oke lah ya teman-teman. Nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman pengen nambahkan elemen yang lainnya juga, ini bisa banget. Sebagai contoh misalkan teman-teman mungkin pengen ngasih efek gitu ya di videonya. Nah masuk aja ke menu efek, disini banyak banget efek video yang bisa kita terapin. Ada videonya. Terus kalau misalkan teman-teman pengen nambahin stiker juga ya, ini juga bisa banget. Nanti masuk aja ke menu stiker. Nah tinggal cari aja nih stiker apa yang pengen kita masukin. Contoh misalkan kita pengen ngasih ada stiker kucing misalkan. Nah seperti ini, nah ini juga bisa banget. Ya tinggal kita download dan tinggal kita masukin di videonya. Misalkan kita taruh di bagian sini. Dan terakhir ya tinggal kita export aja ya. Caranya klik aja export. Nah selanjutnya disini ya tinggal kita atur aja. Ya pertama kita kasih nama dulu untuk file videonya. Terus kita bisa tentuin dimana nanti kita pengen nyimpan. Dan ya setelah itu beberapa settingan yang lainnya tinggal teman-teman sesuaikan aja. Kalau misalkan sudah, tinggal kita export. Dan untuk hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Video ini membagikan fakta-fakta menarik tentang hewan kucing yang mungkin belum Anda ketahui sebelumnya. Salah satunya adalah bahwa kucing adalah hewan yang sangat fleksibel dan dapat melompat hingga 5 hingga 6 kali tinggi badannya. Selain itu, kucing memiliki indera penciuman yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada anjing. Mereka juga bisa tidur hingga 16 jam sehari, menjadikan mereka hewan pemalas yang terkenal. Selain itu, kucing memiliki kemampuan unik untuk berkomunikasi dengan manusia melalui suara-suara yang berbeda. Mereka dapat menggunakan berbagai jenis meong dan suara lainnya untuk mengekspresikan keinginan dan perasaan mereka. Tak hanya itu, tetapi kucing juga dikenal sebagai pemain terbaik dalam olahraga berburu. Mereka memiliki refleks yang sangat cepat dan insting pemburu yang kuat, meskipun terkenal dengan sifatnya yang mandiri. Kucing sebenarnya adalah hewan yang sangat sosial dan membutuhkan interaksi dengan manusia dan hewan lainnya. Ada begitu banyak fakta menarik tentang hewan kucing yang bisa kita pelajari. Dan video ini merupakan sumber pengetahuan yang bagus untuk menambah wawasan kita tentang teman berburu ini. So, mungkin segini dulu ya untuk video kita kali ini. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin pengen request lagi nih seputar video tutorial film Mora lainnya, boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. So, thank you banget buat teman-teman udah nonton, kita bertemu lagi di video tutorial film Mora selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.